Penyidik Baras Krim Mabes Polri dan Kejaksaan Agung melimpahkan dua tersangka kasus penyelundupan 1,1 kg narkotika jenis sabu-sabu dari Malaysia ke Kejaksaan Negeri Jambi pada kami 10 November 2022. Kasih Pidum Kejari Jambi Irwan Syafari mengatakan, dua tersangka yang dilimpahkan merupakan kurir narkotika Ramadan dan Ujang Faisal. Keduanya disangkakan dengan Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sabu-sabu yang diselundupkan berasal dari Malaysia dengan tujuan edar Jambi yang dibawa oleh tersangka Ramadan dari Dumai menuju Jambi. Untuk sementara indikasi penyelundupan sabu-sabu tersebut merupakan jaringan narkotika dari Malaysia. Tahan dua perkara dari Maksud dan Kejagung terkait narkotika dengan dua tersangka. Tersangkanya satu Ujang Faisal sama Ramadan diduga melanggar Pasal 114 Ayat 2 atau 112 Ayat 2. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejagung Akbar yang mendampingi pelimpahan tersebut memaparkan penangkapan para tersangka bermula dari informasi yang diterima Bares Krim Polri mengenai penyelundupan sabu-sabu. Bekerja sama dengan B.A. Cukai memperoleh informasi adanya upaya penyelundupan sabu-sabu dari Malaysia. Sabu-sabu tersebut akan diturunkan di kawasan Dumai, Kepulauan Riau melalui jalur laut. Pihak kepolisian kemudian mengejar pelaku hingga ke Jambi dan berhasil menangkap kurir pembawa barang dan kurir penerima di Jambi. Informasi awal ini barang ini dari tadi disampaikan dari Malaysia turun di pelabuhan si Dumatra bagian timur, salah satu itu Dumai. Dikejaran di Dumai ternyata udah din, udah ketinggalan lah informasi udah dilewat ternyata udah bergerak menuju ke Jambi. Dari Dumai ke Jambi lewat jalur air juga? Daran. Oh Daran? Daran. Awal satu-satu pengolah, terus saya ngebusu. Kejari Jambi menunjuk dua jaksa senior sebagai penuntut umum untuk perkara tersebut, yakni Rama dan Ewilda. Iqbal, JAK TV, melaporkan. Iqbal, JAK TV, melaporkan. Iqbal, JAK TV, melaporkan.